Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat KBR Skrim Polrikom Jenpol Listio Sigit Prabowo mengatakan Hasil penyidikan sementara ditemukan adanya senjata api dan senjata tajam yang diduga digunakan oleh pelaku untuk menyerang petugas polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek Selain itu, polisi juga memastikan senjata api ini yang digunakan milik anggota Laskar FPI merupakan senjata api rakitan dengan kaliber 9mm Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil uji balistik Polisi menemukan senjata api dan senjata tajam di tangan anggota FPI yang diduga melakukan penyerangan kepada polisi Polisi juga menemukan adanya kerusakan kendaraan pada mobil polisi KBR Skrim Komjen Listio Sigit Prabowo menyebut Hasil penyidikan sementara ditemukan adanya senjata api dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek Polisi memastikan proses penegakan hukum dalam kasus ini akan dilakukan secara transparan dengan menggunakan bukti ilmiah dan melibatkan sejumlah pihak termasuk masyarakat untuk memberikan informasi terkait peristiwa ini Sebelumnya, insiden penyerangan kepada polisi terjadi di Tol Jakarta Cikampek pada Senin dini hari Polisi menyatakan 10 penyerang adalah simpatisan Rizik Sihab yang lebih dulu menembak dan menyerang petugas Dalam insiden di Jalan Tol Jakarta Cikampek tersebut, 6 dari 10 pengikut Rizik Sihab tewas ditembak polisi Tidak hanya penjelasan dalam konferensi pers, polisi juga membenarkan beredarnya voice note atau rekaman suara di publik sebagai komunikasi pengikut Rizik Sihab Sekjen FPI Munarman mengakui rekaman suara sebagai percakapan pengikut Rizik Sihab Namun ia membantah bahwa pengikut Rizik Sihab tahu bahwa mereka adalah polisi dan menyerang petugas Dari Jakarta, tim Liputan Tribrata TV melaporkan Aparat kepolisian berhasil menangkap seorang remaja yang nekat lakukan pembunuhan dan mutilasi atas jasad seorang korban yang berhasil ditemukan di pinggir kali di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur Aparat kepolisian berhasil menangkap seorang remaja tersangka pembunuhan dan mutilasi berinisial AYJ Jasad korban berinisial DS berhasil ditemukan di pinggir kali di kawasan Kalimalang, Bekasi pada Senin kemarin Pembunuhan tersebut dilatar belakangi karena korban, DS, sering mencabuli pelaku, serta korban ternyata penyuka sesama jenis Potongan pertama tubuh korban ditemukan di area Kalimalang dan yang kedua ditemukan di jalan Gunung Gede Raya Pada saat ingin disodomi oleh korban, pelaku diiming-imingi bayaran Rp100.000 untuk sekali tidur Namun, lama-lama korban memberikan uang yang semakin berkurang Selain itu, korban juga semakin kasar Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut Pelaku dihukum Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 365 KUHP tentang pembunuhan berencana Dari Jakarta, Wahyu Purnama Sari dan Ibnu melaporkan Demikian Triberata Headline hari ini Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan Sampai jumpa, salam Triberata Sampai jumpa, salam Triberata Headline hari ini Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!